Intro Saya Ellen May, hari ini tanggal 19 Mei 2020 Saya mau kasih tips tentang bagaimana cara trading ketika market bullish dan market bearish Bedanya apa, tipsnya sangat praktikal sekali Namun sebelumnya saya akan kasih update market untuk hari ini dulu Ya jadi hari ini IHSG itu ditutup naik 0,8% aja Nggak tinggi-tinggi amat, naiknya 0,83% Sentimen positifnya dari Amerika Serikat ada antivirus atau vaksin Namanya Moderna yang ketika dites dari 45 sampel katanya 8 orang menunjukkan hasil yang bagus Dan menurut saya sebenarnya ini masih belum bisa dibilang bagus ya Tapi mereka udah merespon dengan euforia Dan di Indonesia tadi ada juga pengumuman suku bunga tetap Dan nggak terlalu gimana dampaknya Namun kalau kita lihat setiap hari tetap aja ada saham yang bisa diperdagangkan untuk ditradingkan Nah untuk trading ini sendiri saat ini market lagi bearish Saya ingatkan lagi teman-teman untuk porsinya trading jangan lebih besar daripada uang yang disiapkan untuk investasi jangka panjang Karena fokus saya tahun 2020 ini adalah investasi Kesempatan ini jarang sekali terjadi Saham BRI diskon lebih dari 50% secara harga dan secara valuasi diskon lebih dari 40% Kemudian saham BCA diskon 30% secara harga dan secara valuasi Saham BCA ini memang diskonnya nggak sebanyak BRI ya Jadi kalau BCA diskon dari harga wajarnya sekitar 9-10% aja Dan teman-teman saya mau kasih tips nih ya Tentang bagaimana caranya trading di market yang lagi bearish seperti saat ini Hari ini tadi IM Trade ada trading beberapa saham Kita ada jual saham BRIS itu untung 13% Kemudian WOD untung 9% BTPS jualan untung 8% Metco untung 6% PTBA 6% Dan IRAA kita cut loss rugi 1% Kemudian ada beberapa saham yang kita masih hold ya Di antaranya ada saham CTRA kemudian main dan beberapa saham yang lainnya Kita akan lihat kalau besok meningkat ya kita akan take profit cepat gitu Ya jadi gimana sih caranya kita trading saat ini saya mau kasih tips ya Buat teman-teman semuanya Kalau market lagi normal kondisi side base normal bullish ya Ketika kondisi market nggak lagi bearish dalam seperti saat ini Kita lebih suka untuk trading breakout ya Ketika market lagi bullish dan beberapa saham yang cenderung trend naik Contohnya kayak MDKA terus kemudian ada saham TOWR, TBIG gitu Kemarin kita juga sempat lihat-lihat pertimbangkan untuk trading breakout Namun melihat trend besar IHSG, trend besar pasar saat ini lagi turun Nah kita urungkan niat gitu ya Jadi kita akan review lagi besok-besok gimana Seberapa kuat mereka gitu Trend harga saham yang tiga ini naik di tengah kondisi market yang bearish Ketika pasar benar-benar kondisi normal Anda boleh beli breakout Seperti tahun 2019, 2018 dan kebelakang kemarin Beli breakout artinya beli ketika harga saham naik dari masa side waste-nya Nah side waste ini boleh didahului trend turun atau boleh didahului trend naik Jadi ketika dia melewati masa side waste kemudian dia naik ke atas Ini namanya breakout ya Jadi jangan trading ketika side waste-nya Jangan beli ketika side waste-nya Tapi beli ketika dia breakout kalau kondisi market normal Jika kondisi market seperti saat ini bearish Strateginya saya balik benar-benar saya balik Saat ini di app trade kita lebih suka untuk cari saham-saham Yang udah jatuh beberapa hari Tiga sampai lima hari Dan jatuhnya bukan jatuh side waste Jatuhnya adalah jatuh yang benar-benar ada shape Jatuh gini Ada sudutnya sekitaran 45 derajat Ya kita gak ukur juga berapa derajat Cuman kira-kira aja gitu Jadi bukan yang jatuh landai Tapi kita lebih suka kalau yang jatuhnya tuh Jatuh kelihatan benar-benar berapa hari ini jatuh Baru kemudian kita beli di bawah dan mengalami technical rebound Itu udah it works many-many times Ada contohnya MNCN beberapa hari yang lalu Kita tradingin kayak gitu juga Nah jarang sekali kita trading breakout ya Dan tipsnya lagi teman-teman Kalau di market yang super volatile kayak gini Saham naik cepat turun cepat Teman-teman kalau beli saham itu langsung ambil kanan Ambil over Jangan ambil bid-nya Jangan ngantri di bid Kemudian kalau teman-teman mau jualan juga sama Jualan tuh langsung jual sekarang Jual di bid Jangan jualnya di antri-antri gitu Nanti bisa-bisa sahamnya harganya udah turun gitu Terus kemudian Tips dari saya adalah Hindari saham-saham yang udah naik Lebih dari 5% Ya biasanya Itu udah agak telat Untuk jangka pendek itu 5% matters banget Tapi kalau untuk strategi super trader Kalau kondisi market normal 5% itu masih gak apa-apa gitu Jadi kalau misalkan di EMTRADE juga EMTRADE kan sekarang banyak banget nih sahamnya Untuk harian gitu Kita trading banyak sekali gitu Jadi beda dengan kondisi market normal Yang kita benar-benar selektif Nunggu yang break out Nunggu yang mau uptrend Kalau sekarang ada fluktuasi Cuan dikit bungkus Cuan bungkus gitu Kalau misalkan teman-teman ngerasa ketinggalan Ketika kita ngomong beli saham A Terus Semua udah beli Ketika semua udah beli Harga saham bisa naik tuh Terlepas dari kita yang beli Ataupun orang lain yang beli Jadi Prinsipnya adalah Harga saham naik tuh kan Karena ada demand Jadi kalau ada demand Orang lain udah beli Dan Anda telat gitu Ya udah jangan Teman-teman jangan ini Jangan terus Aduh kecewa Ketinggalan Terus gak bisa ngejer Biarin aja gak apa-apa Besok ada rejeki yang lain lagi Mungkin itu belum rejekinya gitu Jadi Besok-besok ada kesempatan yang lain lagi Masuk lagi gitu Jadi prinsipnya Sebagai seorang trader Seorang investor saham Kita tetap pakai perhitungan Nomor satu Money management Penting banget Di Live saya sering bahas Di IGTV Kemarin saya juga Udah bahas Baik untuk investing Maupun untuk trading Di seminar online Saya juga udah bahas Untuk money managementnya Intinya adalah Jangan terburu-buru Ya Dibawa santai aja Oke Nah itu yang saya mau bagikan Buat teman-teman semuanya Buat yang mau Mulai berinvestasi saham Buka akun saham Kita ada kasih edukasi Bersama dengan Bursa Efek Indonesia Dan juga teman-teman dari Anggota bursa Namanya Kalian kelas calon investor Langsung aja ke LNDesmei.com Slash KCI Dan pilih kota Dan juga jadwal yang kamu bisa Untuk Surabaya ini udah full Jadi kita buka batch 2 Surabaya Luar biasa banget ya Dan Jakarta juga Kita mau buka batch 2 Untuk Jakarta Padahal acaranya belum Belum jadwalnya berlangsung Tapi udah full Jadi kita buka batch yang kedua Oke Teman-teman Selain itu Teman-teman juga bisa belajar Lebih dalam lagi Strategi tentang Trading dan investasi Saham Nanti tanggal 22 Mei Itu ada Seminar online Ya Diskonfagansa Yang saya bahas Khusus tentang Analisis teknikal Bagaimana kita melihat Saham itu Bakalan naik dalam Jangka pendek Jangka panjang Perubahan trend Benar-benar perubahan trend Dan ini penting banget Tuan-tuan langsung aja Belajar Daftar di EllenGesmei.com Slash sodv Saya Ellen May Semoga semua yang saya bagikan Buat Anda Bisa bermanfaat Dan selamat berbuka puasa Salam profit Terima kasih telah menonton!